Halo guys, kembali lagi barengan Gerasi 77 Channel guys Apa kabar guys? Semoga semua sehat-sehat guys ya Tidak kurang suatu apapun guys Kali ini kita akan bahas Hot Wheels Premium lagi guys ya Dan ini adalah salah satu mobil favorit gue guys Karena apa? Karena tamponya rame banget Warnanya menarik banget Dan peleknya juga oke banget Dan mobilnya juga ganteng banget Jadi banyak ya guys ya Kenapanya Oke guys, kita akan review ini guys ya 2018 Ford Mustang RTR Speck 5 Ini keren banget guys ya Dan gue ini dapet di lelangan guys Karena gak dapet di gantungan Oke guys, kita akan review ini ya Tapi sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong guys di pencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama videonya Bisa di like, di share, komen juga di persidakan guys Oke, let's check it out Oke guys, ini adalah Hot Wheels Premium Dari seri Hot Wheels Boulevard Ya guys ya 2018 Ford Mustang RTR Speck 5 RTR nih ya Ini RTR Vehicles Yang waktu itu pernah gue bahas ya Mustang Boss Ada juga yang Mustang Kayak gini juga ya Gue lupa 2020 Apa 2018 ya 2020 kalau gak salah ya Ford Mustang juga yang Found Giting Junior ya Kalau gak salah ya Si rally Apa yang drivingnya Yang drivernya Karena ini buat ngedrift Kalau gak salah guys ya Ini Harusnya Waktu itu sempat ngeliat Di Apa namanya Super Indo ya guys ya Super Indo yang banyak keluar gitu ya Yang udah ada di gantungan Tapi sebelumnya ini Gak Gak pernah ngeliat di Alphamart Atau Alphamidi ya Jadi Mungkin Stoknya terbatas banget guys ya Lagi-lagi gak dapet lagi guys Karena kalau Super Indo itu Emang cepat-cepatan ya Dan Apa namanya Harus Sering hunting juga Kasih itu guys Jadi yaudah Gue beli di lelangan Dan Alhamdulillah Dapetnya di bawah Harga gantungan guys ya Kalau gak salah 100 ribuan lah Kalau digantungan 126 ribu ya guys ya Ini emang mobil Udah gue incer banget guys Karena emang keren banget Asli ya Warnanya Kuning sama hitam Itu keren lah pokoknya ya Oke guys Langsung aja kita review guys ya Kita review carnya Seperti biasa Ini dia Hot Wheels Premium guys Dan disini ada tulisan Hot Wheels Boulevard Dan disini ada tulisan RTR Vehicles Jadi kayaknya akan banyak sih Hot Wheels ngeluarin Seri Dari RTR Vehicles Dan kalau gak salah Ada yang punya Two Packnya juga nih ya Yang ada dua mobil Satu pack gitu ya Mobilnya ini Tapi beda tampo ya Tapi ada satu lagi Yang mobilnya pernah gue bahas Tugasnya di Slide Street ya Seri Slide Street ya Nanti kalau bagi yang belum nonton Bisa klik aja tuinya Di pojok kanan atas guys ya Dan ini mobilnya 2018 Sport Mustang RTR Speck 5 Harusnya metal semua ya Metal body Metal base Dan ada apa namanya Pelaknya juga Ada real riders disini Metal 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 Nomor 61 ya guys ya Mantap Mantap Oke Nah ini dia guys Mobilnya ya Mobilnya apa aja Ini dia guys Ada 2018 Sport Mustang RTR Speck 5 Ada yang 1970 Rover P6 Group 2 ya Terus ada 2016 Subaru RX ST Ini juga Rupanya gue bahas ya guys ya Terus Aero Sculpt Sama Custom 70 Chevy Nova Yang sering gue liat Digantungan nih Tiga ini kayaknya Masih lah ya Ini mungkin Dari jarang Tapi yang dua ini Gue sering Sering liat banget sih Digantungan Cuman yang ini udah Nggak ada Yang ini udah jarang juga Dan harganya disini Juga lumayan nih ya guys Yang ini ya Oke guys Disini ada Terus ada Hot Wheels Premium Terus ada Keterangan ini Hot Wheels Boulevard Ini disini juga gambarnya Gambar Hot Wheels Boulevard Yang bagian belakangnya Ini ya Mantap ya Terus tahunnya 2000 berapa nih guys 2020 Mattel ya 2020 Mattel Terus disini ada License dengan RTR Ford GM Disini juga Ada apa nih Rovernya juga Jadi semua udah berlicense Dan ini barcodenya Oke guys Ini udah gue bongkar ya Bagi yang pengen tau Cara bongkar yang Harusnya blisternya aman Ini blisternya aman Insya Allah Cuman ada sedikit Ini cuman better lah Daripada kita ngecut Ininya ya Itu bisa Klik di pojok kanan atas Disitu ada ininya guys Ada cara-caranya ya Yang pernah gue lakuin Experimentnya Nah ini Apa namanya Isinya ada Kayak Seperti biasa nih Pelindung Bagian dalamnya guys ya Si ininya Si plastiknya Sebentar guys Gue turunin dulu kameranya Biar enak kita ngebahasnya Karena kita akan ngebahas Dan nge-review Dari diecastnya guys Ini dia Mantap ya Keren banget ya tuh Rame banget tamponya guys Dan kayaknya sih So far keliatan rapi Dan apik ya Tamponya ya tuh Bagus Bagus banget Oke guys Langsung kita bahas Dari bagian bawah Seperti biasa Ada tulisan 2018 Ford Mustang RTR Speck 5 Made in Thailand ya Terus ada tulisan Hot Wheel disini GRJ80 Copyright 2020 Mattel 1186 MJ1NL Ini ada R36 Disini guys ya Dan keliatan disini Ada Asnya Ada apanya nih Segala macem Gardannya Jadi detail bagian bawahnya Juga ada ya guys ya Dan ini besi Pastinya ya Yang kita besi Ini besinya Dan banyak bahan karet Notap Oke guys Kita ke sebelah kanan Disini Peleknya gue suka banget guys ya Pelek ini sama dengan Yang kemarin gue bahas ya Si apa namanya Mitsubishi ya Mitsubishi yang warna biru itu 3000 GT ya Itu peletnya juga bagus kan guys ya Nah ini peletnya sama Cuma beda warna Ini ada chrome nya ya Kalau yang Mitsubishi kan hitam semua Tentang kenapa gue Falling in love banget Sama si rim yang ini nih guys Wheel rim ini Bagus banget guys Dan kayaknya cocok buat semua mobil sih ya Jadi kelihatannya lebih gagah Dan lebih ganteng aja guys Terus ada tulisan Ford disini ya Ada tulisan Ford Ada RTR Ini kayaknya harus kita macroin nanti guys ya Karena bagus banget Kayaknya tuh Tampilannya bagus banget Dan kalau dari jauh sih Kelihatan tidak ada yang beleberan ya guys ya Ada BC Racing Ada Type S nih apa Type S gitu ya Ada Manley apa Mamley nih ya Ada Gold Ada Optima Mungkin bagian sini kurang nih guys ya Terus M.A.R.P. Penzoil Dan lain-lain nih guys ya Ada keadaan N juga nih Mantep banget guys Lambang lagu-lagunya juga Ada tulisan disini juga guys ya Terus ada tulisan Nito ya Dan warna kuningnya juga menarik guys ya Dan ada stripping warna hitam-hitam Seperti ini Jadi keren banget sih Harusnya bagus banget sih guys Terus disini juga nih guys Di bagian kacanya ya Dia pun juga ada tamponya Jadi ada dekal juga Dinempel di kacanya Jadi keren banget Dan putih ini memang bukan ini ya Bukan kotor atau bukan salah cetak Tapi memang ada tamponya guys Itu liat Sama ya Balance ya Antara kiri dan kanan Si warna putihnya ini ya guys ya Oke guys mantap ya Terus bagian interiornya warna hitam Dan setirnya setir kiri ya guys Bukan setir kanan Ini garis pintunya jelas Handle pintunya juga oke Overall gue suka banget guys ya Dan disini side skirtnya juga dia Dari base ya Jadi warna hitamnya itu dari base Jadi kelihatan tuh lidah Si side skirtnya lebih panjang Si base-nya ya Dibanding si body-nya Mantap guys ya Disini ada juga ada aerodinamisnya Ada fendernya disini guys ya Keren banget ya Mantap ya Tuh nih ada lampunya juga Bukan lampunya keadaan endnya Jadi mirip banget sama yang di Ini ya Tuh blisternya tuh guys Semuanya Jadi memang benar-benar ngikutin Apa namanya Jeep plug banget Apa yang tadi Kelihatan digambar gue Dengan si ininya guys Mobilnya ya Oke kita ke sebelah kiri guys Disini ada tangki bensinnya ya Dan tampon-tamponnya juga sama ya Ada Ford Ada RTR BC Racing Types S Penzoil Marp dan lain-lain guys ya Jadi overall Disini pun juga Bikacanya juga ada tamponnya juga guys ya Ini ada handle pintunya Ada garis pintunya juga jelas ya Keren banget ya Mantap mantap Ini kayak nama drivernya ya Manley ya Sama Kojes ya Mungkinnya Atau gimana nih guys Bagi yang tau bisa komen ya guys ya Ini memang mobil racing Mobil drifting Tapi keren banget sih Nah bagian depannya pun juga Tidak kalah menariknya Penuh dengan tampon dan dekalnya guys ya Ada tulisan Nito Dan disini juga Diwarnain juga lampunya Dikasih warna ya Di bagian bawah juga ada warna putihnya ini guys Jadi memang bener-bener Ngikutin kayak gini guys Tuh ya Ada warna putihnya disini Ada BC Racingnya juga Tuh kan Jadi bener-bener Keren banget lah guys ya Asli Terus disini semua besi semua nih guys ya Warna hitam-hitam ini besi semua Tuh bagian bawahnya juga besi Yang ini pun juga Maksudnya besi Cuma diwarnain aja Warna hitamnya ya Keren Tuh Bagus deh Ganteng lagi Kalau diantara depan tuh Waduh maco banget ya Oke guys Nah di bagian Kampas ini juga gitu guys Van Hever Ford ABC Racing Atau BC Racing Terus ada Custom Coil Over Apa mungkin ya Kayak gitu ya Terus disini ada Stripping warna kuningnya juga Dan hitamnya gitu ya Menarik banget guys ya Tidak ada Wiper ya Karena mungkin mobil Racing Gak perlu Wiper Dan di bagian kacanya guys Ada tamponnya juga RTR Mustang RTR ya gitu Ini kacanya ditempelin juga Mantep ya Di bagian depan Bagian samping juga ada Jadi Gak 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 pelit sih tamponnya ya Si Havill Nasi ini ya Karena memang bentuk mobilnya Seperti itu Terus ada tulisan type S Disini ya Terus ada apa nih tulisannya guys ya Touring Apa Touring item Salah apa nih Keren banget ya Dan ini Dicetak juga ya Di dekal juga Di tampon juga Ini RTR Ada tulisan Lambang pensul disini juga Dan ini nempel di kaca guys Jadi semua kaca dari mobil ini Ada tamponnya guys Bagian depannya ada Samping kiri ada Samping kanan ada Bagian belakangnya juga Dikasih tampon guys Mantep ya Kayaknya kita makroin Pastinya kita akan makroin juga nanti guys Nah Di bagian spoilernya juga guys Dikasih warna lagi Jadi Memang bener-bener menarik ya Jadi tidak hitam semua Tapi ada perubahan warna juga Walaupun ini bukan Bukan dekal atau bukan tampon Ini kayaknya si cat ya guys ya Sepertinya si cat Keren banget ya Bahkan dikasih Degradasi coklat kuning juga Keren ya Mantep Terus polernya nempel ya guys Jadi gak bolong dia Sepertinya Jadi dia nempel ke bodinya ya Tuh Ya Tidak bolong disitu Jadi memang Kecil sih Gak terlalu gede Cuman ganteng gak sih Keren ya Mantep banget lah guys Gak rugi guys Kalau teman-teman beli ini Sebenernya ya Mungkin yang alhamdulillah Harganya gak terlalu mahal ya Jadi masih bisa diini Gak tau nanti Kalau bakal mahal Ada tulisan RTR Terus ada lampunya juga guys Dia diwarna merah Tulisan pens wheel Di bagian nomor polisinya Type S Ada racingnya juga nih BC racing juga mungkin kali ya Jadi semuanya Bener-bener Tidak Apa namanya Rame dengan tampo gitu ya Gak pelit tampo guys Semuanya Di semua sisi Dikasih tampo semua Dikasih dekal Semua mantap ya Terus disini ada bagian Gak tau kenal potnya Gak keliatan nih guys ya Gak tau kenapa ya Mungkin kenal potnya Sampai sini doang atau gimana Yang tau bisa komen guys ya Oh disini kenal potnya guys Sorry maaf Nah kenal potnya Sebelah kiri kanan nih Yang ini guys ya Ini ada dua Dua ya Tuh Di situ ternyata guys ya Dan ternyata tidak terlalu keluar Cuman kalau dia gini Keliatan ya Tuh Mantap kenal potnya ya Keliatan nih Oke guys Kita makroin ya Kita akan cek Lebih detail lagi guys Oke guys Sudah kita makroin Langsung kita lihat guys ya Dari sebelah kiri Nah ini ada kelihatan Tanki bensinya guys Yang warna bulat ya Dan langsung kelihatan tamponya Ya guys ya Kualitas tamponya Ford BC Racing Custom coil over Kali ya Walaupun tidak terlalu Ini ya Cuman Dari jauh kelihatan bagus ya Cuman kalau dari deket Ya kelihatan kayak geradakan Cuman oke lah ya Lumayan oke Karena ini 1 banding 64 ya Ini ada Ford performance Disini juga di bagian kaca ini guys Tuh Walaupun jadi gak kelihatan Bentuknya apa ya Cuman ini Pasti ada tamponya Gitu aja sih guys Terus ada type S disini Nah ini ada Manley sama Coats ya Coats ya berarti ya Ini kayaknya nama drivernya guys ya Nah ini bagian bawah nih guys Ada RTR disini Terus lampu sennya juga dikasih warna Ya mantep banget ya Keren Dan ini yang warna kuningnya Seperti ini guys Kuning stripping hitamnya Seperti ini bentukannya Jadi memang Lumayan bagus lah ya Tidak terbeleberan Karena memang dicetak nih guys Penzoil ya Jadi oke lah Menurut gue sih tuh Mantep ya Mantap 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 Tuh Marp gitu ya Seperti itu guys Tuh Keren lah Menurut gue sih Oke banget ya So far sih Kelihatan jelas gitu ya Optima Nah ini mungkin yang dioptimanya Ini kurang yang bagian bawahnya Compatible atau apa Disini juga nih guys Yang kotak ini ya Terus ini ada Nito Ada Kadan N RTR ya Tapi yang bawah Gak terlalu kelihatan Ini garis pintunya guys Ini handle pintunya juga guys ya Dan ini setir kiri nih guys Pastinya tuh Setir kiri Dan ada persnelan juga disitu Dashboardnya seperti itu ya guys Keren banget ya Terus nih Apa namanya Terus chair seatnya ya Untuk pengendaranya Sama si copilotnya guys Co-driver Soi copilot sih Dan ini rimnya guys Rim yang Menurut gue Gue suka banget sih Sama ini ya Wheel rimnya bagus gitu Pas banget aja gitu Ini ada keadaannya Disini guys ya Mantap Oke guys Kita ke sebelah Kanan Nah ini guys Ada tulisan Ford disini Ya Ini fokusnya agak lama guys Oke Ini dia Dari jauh ya Gitu nya Ford RTR Nah yang bawah ini Gak jelas Ini ada garis kuning disini Yang mungkin lampu juga ya guys ya Terus BC Racing Type S Type C ya Manley Atau Mahle Terus ada coach ya Coatz gitu ya Terus nih optimanya Sama ya Ternyata tidak terlalu jelas juga Marp Atau MBRP kali ya Spenzoil Nah ini yang Kualitas apa namanya Kuning hitamnya Seperti ini guys ya So far sih sama sih Nggak beleberan Gak aneh-aneh ya guys ya Mito Ada keadaan N juga Dan ini kurang jelas juga Dan ini bagian kacanya juga nih guys ya Di bagian kacanya juga dikasih Tanda guys Atau tampo atau stiker atau dekal Nah ini yang bagian tadi yang putih-putih Tadi yang diatas itu ya Yang sama juga di sebelah kiri juga seperti itu guys Jadi memang bukan error atau apa ya Bukan jelek atau kotoran atau apa Oke guys kita ke bagian depan Disini ada tulisan Nito ya Tuh mantep ya Terus disini bagian lampunya Diwarnain juga Ya keren ya Terus desain ada apa nih BC Racing harusnya disini ya Terus ada keadaan N Terus ini bagian grill depannya Seperti ini guys Tuh ya Semuanya besi nih guys ya Mantap Semuanya besi Dan ini kap mesinnya guys Van Hever Ford ABC Racing Atau ABC Racing Atau sini kayaknya A ya ABC Racing Custom Coilover Custom Coilover Terus Ini ada yang stripping kuning Sama hitamnya juga Lumayan oke Rapi guys ya Mantap Oke nah ini kita ke bagian kaca guys Guys disini pun juga ada tampo ya RTR Mustang RTR Tuh mantap deh Jadi di bagi semua bagian kacanya tuh Memang ada semua ya Ada tampo Balaupun enggak Yang ditempelin sama si Hot Wheels Mantap Kalau ngeliat dari sini Juga ada guys ya Sorry Bagian kacanya juga ada nih Mas tengah Di bagian di blister cardnya Jadi memang sesuai dengan Aslinya atau yang terlihat di blister card Dan ini type S Seperti ini guys Turing Items ya Turing Items Bukan Turing System ya Turing Items Seperti ini Dan ini plain black biasa ya Nah ini di bagian kaca juga guys RTR sama penzoil Ya bukan di bagian body Mantap banget ya Nah ini bagian Spoilernya gue suka banget Jadi kayak ada unsur-unsur emasnya gitu ya guys ya Kayak gold Kayak gitu Kuningnya jadi lebih kentara lagi Dia tidak bolong ya Jadi dia nempel dengan si body Seperti itu Dan tidak terlalu besar juga Spoilernya ya Dan ini kita ke bagian belakang nih guys Disini ada tulisan penzoil Tuh penzoil ya Bagian oleh polisinya guys Terus ada ABC Racing juga nih ya Sama ini Types juga ya Type S Dan ini lampunya diwarnain juga guys Dan ada logo RTR nya Di bagian atasnya Mantap ya Komplet banget nih guys ya Cuman mobilnya aja Dia mobil muscle ya Tapi muscle nya sih Mungkin gue keren ya Terus ini yang tadi gue bilang guys ya Ada kenal pot nya disini ya Mantap ya Kelihatan juga So Mantap ya guys ya Gimana menurut kalian Menurut gue sih Sikat Oke guys Tadi sudah kita makroin Sudah kita review secara detail juga guys Sekarang kesimpulannya guys Gimana menurut Galaxy 77 Channel Well Menurut gue Kalau gue nemu di gantungan lagi guys ya Gue serok sih Karena Nggak rugi sih ngambil ini guys ya Nggak rugi Cuman kalau di online Mungkin kalau harganya Di bawah gantungan Ya masih gue serok sih Cuman kalau misalkan Sandi nanti harga di atas gantungan Gatau tuh berarti udah cuan sih harusnya Satu kenapa gue suka Tampo nya banyak guys Tampo nya banyak Dan overall Kalau di makroin aja Tadi terlihatnya tidak jelas ya Cuman kalau tidak di makroin Lumayan oke lah ya Walaupun masih banyak yang kurang Di bagian sini terutama ya guys ya Jadi Tidak terlalu terlihat Tulisannya apa Di bagian sini juga Di bagian kacanya juga Tidak terlalu terlihat Teman Paling tidak Kita selalu sama Hot Wheels Yang tidak pelit Ngasih tampo Dan berusaha banget Samain dengan versi asli Yang digambar blister ini guys Jadi keren lah pokoknya Dan mobilnya pun Pilihan pemilihan mobilnya Juga pas ya Mungkin emang karena mobil ini Memang dibikin Untuk versi driftnya Mungkin seperti itu Oleh si Von Giting Junior ini Jadi Atau mungkin Another Driver yang lain gitu Cuman ini emang keren banget sih Menurut gue Wajar banget Kalau emang Digantungan kecepat kudes gitu guys Walaupun kalau cuan Kayaknya sih Gak terlalu Gak terlalu cuan ya Kalau dibanding sama JDM gitu guys Cuman dari sisi Kegantengannya Gimana ya Pas mobilnya Tampunya juga bagus Itu yang membuat gue jadi Mau nyerong Gitu sih Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga bisa bantu teman-teman semua Bagi yang belum pencet subscribe Dan jangan lupa Tolong guys Dipencet dulu subscribe-nya ya guys Pencet juga loncengnya Dan kalau suka sama video ini Nanti bisa di like Di share Comment juga dari keseluruhan guys Oke guys See you on the next video Stay safe and Peace out Peace out Sub indo by broth3rmax